Film dibuka dengan sebuah eksekusi mati yang dilakukan oleh sekelompok anggota Yakuza untuk membunuh salah satu anggota mereka. Nah, anggota yang dieksekusi modar bernama Ken Katagiri. Dia merupakan alumni dari sekolah Suzuran yang kini menjadi seorang Yakuza. Kemudian terjadi throwback beberapa minggu sebelum kejadian tersebut. Kita akan diperlihatkan sebuah sekolah yang isinya anak badung, bebal, berandal, dan juga sumbu pendek tentunya. Sekolah ini bernama Suzuran. Ya, sekolahnya ini adalah sekolahnya si Ken Katagiri yang tadi dieksekusi modar. Di lantai paling atas kita diperlihatkan tokoh utama kita yang merupakan murid baru bernama Takiya Genji yang merupakan anak dari seorang Yakuza bernama Takiya Hideo. Faktanya, si Genji ini berniat untuk melengserkan Serizawa di puncak atas Suzuran. Walaupun dia sebenarnya bukan pemimpin Suzuran ya. Plus, sebenarnya ada satu orang lagi yang harus dikalahkan Serizawa. Namun, orang tersebut berada di luar level puncak Suzuran. Ambisi Genji ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menaklukkan Suzuran karena itu tantangan dari ayahnya sendiri yang sekarang jadi Yakuza. Di sisi lain, Suzuran sedang mengadakan sebuah acara di mana para murid berkumpul di satu tempat. Kayak penerimaan murid baru gitu lah ya. Di sana, salah satu murid menyampaikan bahwa mereka ya harusnya menjadi orang yang lebih baik lagi setelah lurus dari Suzuran. Namun yang terjadi adalah... Kita pun diperlihatkan trio Ebisuka yang beranggotakan, Sugihara, Kirishima, dan juga Honjo. Trio ini bakal berada di vaksi Harumichi Family. Acara tersebut pun jadi kacau karena semua murid memang berambisi untuk berada di puncak Suzuran. Mau yang baru masuk atau yang kelas 2 ataupun yang kelas 3, pasti tujuannya sama. Sedangkan pada adegan ini sepertinya isinya adalah anak baru semua ya atau freshman. Tak lama dari itu, salah satu petinggi sekolah Suzuran memberitahu bahwa Suzuran kedatangan kelompok Yakuza. Kelompok itu dipimpin oleh Ken Katagiri yang kita lihat di awal film tadi. Sekelompok Yakuza ini mencari seorang pria bernama Serizawa yang kini memang berada di level rooftop Suzuran. Namun orangnya lagi gak ada di sekolah. Si Ken Katagiri pun pergi ke warung Madura sebentar buat beli juara ketengan. Apesnya, anak buah Ken Katagiri ini malah ketemunya sama si Genji anjing. Apes pisan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin fraksi rooftop untuk saat ini yang bernama Serizawa. Ia ternyata sedang menunggu temannya yang baru saja medical check up. Temannya itu bernama Tokio. Nah, for your information, Tokio ini merupakan sahabat dekatnya Genji dulu waktu di SMP. Nah, sosok Tokio sendiri kayak semacam wakilnya gitu cuy di vaksinya Serizawa ini. Namanya ya Serizawa Army. Nah, Serizawa ini pun meminta Tokio untuk pulang jalan saja sedangkan dia naik motornya Tokio. Padahal sebenarnya Serizawa ini gak bisa naik motor cuy. Singkat cerita, Genji dan Serizawa pun akhirnya bertemu. Genji habis menghajar semua pasukan Yakuza yang baru datang ke susuran, sedangkan Serizawa harus berurusan dengan kepolisian. Adegan berlanjut pada Genji yang sedang berada di sebuah bar. Genji didekati seorang wanita bernama Ruka. Ia bertanya perihal awal mula mengapa Genji pindah ke susuran. Namun Genji tidak menjawab apapun. Sepulang dari bar, Genji menemui ayahnya yang merupakan bos Yakuza. Faktanya, Genji melakukan ini semua karena ia akan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa menjadi raja susuran sekaligus menggantikan ayahnya di organisasi Yakuza itu. Keesokan harinya, Serizawa dan teman-temannya sedang bermain di rooftop namun tiba-tiba... Namun si Serizawa dan Tokaji ini ditahan oleh Tokio yang merupakan teman SMP-nya si Genji kan. Tiba-tiba, Mikami Kyodai datang untuk melawan Serizawa sama seperti para murid sumbu pendek yang lainnya. Semua orang yang masuk susuran pasti mengincar tahta tertinggi. Tokio pun bilang kalau Genji mau lawan Serizawa, coba buktiin dulu dong untuk menang lawan salah satu murid dengan nama julukan Rindaman. Mikami bersaudara pun tanpa waktu yang cukup lama bisa dikalahkan dengan mudah oleh Serizawa. Di sisi lain, Genji bertanya ke murid susuran kelas 2 siapa sosok Rindaman itu. Namun tanpa waktu lama, Genji pun akhirnya bertemu dengan sosok Rindaman. Badannya tinggi besar mirip seperti Lao di masa sekarang. Bedanya, Rindaman ini benar-benar lone wolf atau orang yang suka menyendiri. Dia tidak tertarik memimpin ataupun dipimpin. Tak lama dari itu, si Ken Katagiri ini datang nih menghampiri Genji karena dia mengira kalau Genji adalah Serizawa. Ia pun ngobrol panjang dengan Genji di bar langganannya si Genji. Ia bilang kalau dia itu dulu hampir kuasain susuran juga. Jelas di sini Genji menganggap bahwa si Ken ini sangat mengerti gitu ya soal susuran. Maka dari itu, Genji sangat memohon bantuan Ken untuk menaklukkan susuran. Langkah pertama yang harus Genji lakukan adalah dengan membuat sebuah fraksi. Tujuannya agar Genji gak sendirian untuk manjat sampai rooftop karena mustahil juga dia nyolo susuran. Krocohnya aja OP banget. Target pertama adalah Chuta. Setelah itu, Ken kembali ditekan oleh bosnya yang ternyata musuh besar bokapnya Genji. Sore harinya, Tokio menceritakan tentang Genji. Namun Serizawa mengecam bahwa siapapun yang ingin melengsarkan dia, akhirannya bakalan terus gagal. Serizawa juga khawatir dengan kondisi dari Tokio di sini. Malam harinya, Chuta diajak ketemu sama Ken buat ngejelasin perihal sekolah susuran. Pertama ada Bando Hideto dari The Armament yang merupakan anak pindahan. Terus ada kelas 1 yaitu Trio Ebisuka. Sedangkan Rindaman berada di luar level puncak susuran ya karena saking kuatnya dia, jadi dia gak pernah sekalipun kalah bahkan oleh Serizawa sekalipun. Dia tidak berfraksi dan hanya sendirian atau disebut Lone Wolf. Nama aslinya sebenarnya adalah Megumi Hayashida. Julukan ala susurannya itu ya adalah Rindaman. Kemudian ada Serizawa yang merupakan orang yang hampir menguasai susuran karena kekuasaan dia sekarang sudah sangat besar sekali. Fraksi Serizawa terdiri dari Tokaji, sang ahli strategi. Soji sebagai ahli bela diri judo. Kemudian ada orang yang paling dekat dengan Serizawa, dia adalah Tokio. Terakhir ada Mikami Kyaudai yang kemungkinan besarnya baru bergabung ya. Di sisi lain, ada Makise yang tidak pernah menyerah untuk kalahkan Serizawa. Nah Genji ini harus membentuk fraksi dengan mengumpulkan semua orang yang pernah berkonfrontasi dengan Serizawa karena mereka jelas terlalu kuat jika dihadapi sorangan. Genji, Chuta, dan Ken membuat planning dengan membujuk si Makise dengan kelemahannya yaitu dikasih Cici-Cici. Genji pun menemui Makise dengan kesepakatan jika Makise dapat Cici dari Mangga 2 gitu ya. Maka anak buahnya si Makise bakal ngikutin Genji. Malam harinya, mereka beraksi dengan menjebak si Ruka, wanita yang bertemu dengan Genji di bar. Ini the best scene komedi sih anjing-anjing. Ampe tahun ini cuy, masih lucu kalau lu tonton. Makanya gue berekspektasi tinggi banget ke Binzo nanti biar dia yang sering ngelawak aja gitu. Lawak tuh bukan berarti dia ngebadut doang terus lemah gitu cuy. Justru karena dia lawak tapi aslinya Ope itu jadi ikonik cuy. Justru jadi makin terkenal gue yakin. Jadi ikonnya gitu justru. Singkat cerita, rencana mereka gagal karena Ruka sadar kalau mereka tuh dijebak gitu ya. Genji pun mulai frustasi karena rencana bodoh ini cuman buang waktu doang. Namun si Ken punya alternatif lain dengan membawa Makise ke pijit plus-plus si anjing. Kenapa nggak plan pertamanya ini? Namun belum juga jalan gitu ke tempatnya. Makise ternyata... Saat berpamitan, Genji diberitahu bahwa Makise akan bersatu dengannya. Keesokannya, Genji mulai melakukan invasi besar-besaran dengan mencari siapapun yang berkonfrontasi dengan Serizawa. Di sisi lain, Serizawa sedang asik main bowling di rooftop. Namun ia merasa ada yang tidak beres dengan Tokyo. Di sisi lain, trio Ebisuka berhasil menguasai kelas 1. Mereka pun ditemui oleh Izaki yang cukup kagum dengan kehebatan mereka. Nah, Izaki ini mirip kayak Makise. Dia nggak mau ngikut Serizawa dan sekarang sudah punya fraksi sendiri. Genji pun janjian dengan Izaki untuk berduel. Namun Izaki mau Genji itu bisa penuhi syaratnya terlebih dahulu yaitu Genji tidak melawan Serizawa. Namun Izakilah yang harus menghajar Serizawa. Seketika, Genji langsung diserang oleh kroconya si Izaki yang OP banget cuy ternyata. Jelas disini Genji masih ada perlawanan namun kalah tenaga dan jumlah cuy. Kroconya suzuran tuh emang OP-OP banget sih. Singkat cerita, Izaki membawa Genji ke Cuta dan Makise di kelas. Izaki pun berkata bahwa ia akan mengajari Genji besoknya untuk ngajak nongkrong atau kayak gimana loh pokoknya. Intinya Izaki cukup respect dengan Genji lah. Sore harinya saat Genji dalam kondisi babak belur karena habis disayurin tadi siang, ia tiba-tiba melihat ruka yang dijegat oleh segerombolan bocah yang lengkap dengan senjata tajam. Karena kondisi Genji lagi kurang baik, maka si Ken ini rela melawan semuanya agar menebus kesalahannya waktu ngebantu Makise tempoh hari. Malam harinya, Ken yang babak belur tanpa sengaja bertemu dengan detektif Kuroiwa. Kesokannya, si Genji akhirnya bersatu dengan Izaki dan saling respect lah pokoknya hingga mereka mendirikan satu fraksi bernama Genji Perfect Seiha. Isinya itu ya gabungan fraksi yang diajak sama Genji. Jelas Herizawa ini tidak bisa menganggap remeh Genji karena jumlah fraksi Genji sudah semakin banyak cuy. Tokaji pun berinisiatif untuk menghajar Izaki dengan semua keroconya lengkap dengan senjata. Genji jelas sudah emosi parah dengan tingkah dari Serizawa Army yang kagak sportif pisan gitu ya. Namun Izaki melarang Genji untuk bertindak sembrono karena mereka masih kalah jumlah. Makise pun menasehati Genji untuk jangan bersifat sumbu pendek karena dia itu sekarang pemimpin. Kalau Genji kalah, maka seisi fraksi juga kalah dianggapnya. Malam harinya, Genji didatangi Serizawa. Namun faktanya, Serizawa tidak tahu menau soal ulahnya Tokaji. Beberapa saat kemudian, Tokio tumbang karena penyakitnya semakin memarah ternyata. Terungkap fakta bahwa Tokio ini mengidap penyakit serius di otak dan harus dioperasi. Genji yang udah kepalang esmosi pun kini menghajar tiap kelas di Suzuran agar mendapat pasukan yang jauh lebih banyak lagi. Namun Makise merasa ini terlalu berlebihan juga gitu ya karena Genji nyerangnya tuh kayak gak pake rem cuy. Orang udah kewalahan, udah babak belur, masih aja disayurin. Tak lama dari itu, si Genji ini dapat kabar kalau Chuta ternyata dikroyok juga sama Tokaji yang ahli strateginya si Serizawa ini. Namun Genji dinasehati lagi oleh Makise buat jangan gegabah karena jika gegabah, Makise pun ogah mengikuti si Genji. Malam harinya, Shiken baru menyadari bahwa Genji selama ini merupakan anaknya Takie Hideo dari Yakuza klan Ryu Sekai. Dengan begitu, Ken Katagiri ini makin was-was gitu karena Ryu Sekai adalah musuh besar bosnya Ken. Di sisi lain, Tokaji memiliki rencana lain untuk menghancurkan Genji dan rencana ini lagi-lagi tanpa sepengetahuannya si Serizawa. Faktanya, Tokaji memanggil Bando dan beberapa gengnya untuk menculik ruka ke Tokaji aja. Imbalannya Tokaji akan memberikan pasukan dalam jumlah banyak untuk Bando. Jelas, ini sudah sabotase kepemimpinan karena untuk menggerakkan anggota harusnya ya Serizawa yang menginstruksikan hal tersebut. Sore harinya, Genji bertemu dengan Chuta dan Makise di base camp. Ia meminta kepada Makise untuk bertarung dengannya agar Makise join lagi. Namun, tanpa pikir panjang, Makise pun tetap mau join. Di sisi lain, Ken diberi tugas oleh bosnya untuk membunuh Genji karena bosnya ingin memberi pelajaran ke bokapnya Genji. Dengan begitu, bosnya Ken ini akan memulai perang Yakuza setelah Genji modar. Kesokannya, Genji ditemui oleh Ken. Namun, baru aja Ken mau ngomong gitu ya tiba-tiba Serizawa tuh datang untuk memberitahu bahwa Tokyo akan berusaha sembuh atau akan melakukan operasi. Namun, itu semua tidak mengubah jalan pikirannya Genji dengan tetap menyatakan perang besar untuk melengserkan Serizawa. Ken pun berpamitan dengan Genji. Izaki yang baru keluar rumah sakit pun langsung didatangin Genji, Makise, dan Chuta. Di sisi lain, ruka diculik oleh geng Bando atas perintahnya si Tokaji ya. Sedangkan si Ken ternyata melaporkan rencana pembunuhan Genji ke Hideo justru, ke bokapnya Genji. Jelas di sini Hideo bingung dong kenapa si Ken berhianat ke bosnya gitu. Namun, itu semua dipatahkan dengan perkataan si Ken Katagiri yang emang berniat mengakhiri ini semua dengan berkata jujur. Ia pun memberikan surat yang dititipkan untuk Genji. Nah, di sini sebenarnya Ken Katagiri itu nanya emangnya lu mau ya anak lu begajulan kayak lu gitu ya jadi Yakuza. Namun, Hideo justru bilang kayak gini kalau Genji bisa taklukin Suzuran dia justru nggak mungkin mau jadi Yakuza atau di organisasi bapaknya. Karena mungkin maksudnya adalah ketika Genji sukses di Suzuran berarti dia sudah bisa berpikir secara lebih dewasa dan bijaksana karena masa-masa mudanya dengan menjadi bocah sumbu pendek ya sudah tersalurkan di Suzuran. Balik lagi ke Genji yang ditelepon oleh Ruka. Ruka pun memberitahu bahwa ia diculik oleh pria bernama Bando dengan logo tengkorak di jaketnya. Genji dengan semangat sumpah pemudanya langsung gasken ke base campnya Bando buat menghajar gengnya Bando. Terjadilah pertarungan manusia sumbu pendek di sini. Bando pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu menau perihal ini justru. Ia hanya ditugaskan membawa Ruka tanpa tujuan yang jelas. Sebagai permintaan maaf karena sudah salah sangka Genji mewakili Makise untuk diiris telinganya. Untungnya Bando berubah pikiran. Kini Genji sudah tahu betul siapa dalangnya. Ia pun langsung ke base campnya si Tokaji. Namun faktanya Seri Zawa juga baru tahu perihal penculikan ini dan mau tidak mau Seri Zawa akan berperang dengan Genji. Sepulang dari suzuran Genji diberitahu ayahnya kalau Ken Katagiri akan modar karena lebih memilih berhianat ketimbang membunuh sahabatnya sendiri. Genji yang tidak terima langsung ambil katana untuk membantai organisasi Yakuza itu. Namun Genji dicegah oleh ayahnya karena jika Genji nyolok pakai katana ya itu sebenarnya sangat berbahaya. Lebih baik penuhi aja kemauan Ken Katagiri. Kesokan harinya Ken memutuskan untuk menghadap sang bosnya. Tokio akan melakukan operasi dan Seri Zawa berperang melawan Genji. Disini pasukan Genji sangat kewalahan banget karena kalah jumlah. Pasukan Seri Zawa sekitar 100 orang sedangkan si Genji hanya 70 orang. Disaat semua pasukan Genji sudah semakin terkikis tiba-tiba datang Bando dengan gengnya yang kini berkonfrontasi juga dengan Seri Zawa. Kini tersisa Genji dan Seri Zawa yang masih berdiri. Dilanjutlah dengan final battle antara mereka berdua. Ternyata pertarungan diakhiri dengan kemenangan Genji sekaligus menjadikan Genji sebagai orang yang melengsirkan Seri Zawa. Namun Seri Zawa juga respect dengan Genji yang sudah berhasil melakukan sebuah pendobrakan besar. Seri Zawa juga senang karena mendapat kabar kalau operasinya Tokyo berjalan lancar. Di sisi lain Ken diberi hadiah jazz oleh bosnya sebagai kenang-kenangan terakhir. Eksekusi Gen Katagiri pun dilakukan seperti yang ada di awal film tadi. Namun faktanya bosnya Ken memberi jazz anti peluru sebagai pengampunan sekaligus pembersihan namanya Ken Katagiri karena kan para Yakuza taunya ya Ken itu modar. Jadi dengan begini Ken bisa lanjutin hidup tanpa bayang-bayang dia pernah jadi Yakuza. Di ending kita diperlihatkan Genji yang melawan sosok monster Suzuran yang dimana saking kuatnya pria ini berada di luar level puncak Suzuran. Jadi sebenarnya belum lengkap gitu jika orang yang berusaha menguasai Suzuran tapi belum mengalahkan sosok monster Lone Wolf-nya. Pria itu bernama Rindaman. Rindaman pun disini berkata bahwa hal seperti ini akan terus looping dan tidak memiliki akhir. Kalaupun misalkan Rindaman kalah akan ada terus orang yang haus akan kekuasaan di Suzuran untuk mencapai puncaknya. Itu sudah takdir dari sekolah berandal yang diisi oleh para gagak masyarakat. Dimulailah pertarungan Genji versus Lone Wolf terkuat Suzuran. Ya baru tiga kali serangan Genji sudah tersungkur. Namun Genji tetap bebal ke tulang untuk lanjutkan pertarungan tamat. Eh enggak deng lanjut ke Cross Zero 2 tentunya. Film dibuka dengan Takiya Genji yang masih tidak terima dengan kekalahannya waktu di ending film pertama. Ia kembali berusaha menghajar Rindaman namun akhirannya tetap sama. Di sisi lain ternyata Serizawa bertaruh ke Genji namun nyatanya dia tetap kalahkan. Jelas disini para murid Suzuran mau itu fraksi Serizawa ataupun fraksi GPS sudah merasa bahwa Genji memang belum sebanding dengan Rindaman. Namun walaupun begitu fraksi Serizawa masih merasa bahwa sebenarnya Genji menang karena bantuan dari Bando. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pria yang baru keluar penjara dia bernama Kawaisi Noboru Faktanya Noboru merupakan pelaku pembunuhan beberapa tahun silam waktu Suzuran dan Housen bertempur Nah pria yang dibunuh Noboru itu bernama Bito Makio yang kini adiknya baru ditransfer ke Housen Tak lama berselang Noboru dijegat oleh pasukan Housen yang sudah siap menyambutnya dengan tingju mereka Jelas disini Noboru jiper ke tulang dan memilih untuk ambil langkah seribu Tanpa sengaja Noboru ini malah ketemu sama Serizawa Army yang pas banget lagi ada Serizawanya Pasukan Housen yang saat itu dipimpin oleh Toshimatoba berkata kalau ini sudah bukan urusan dari Suzuran karena kedua sekolah itu punya perjanjian untuk tidak saling menyerang akibat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Noboru ini dan yang dibunuh jelas bukan orang sembarangan yang dibunuh itu biangnya makanya Housen semarah itu dengan Noboru akan tetapi Serizawa tetap bersikeras melindungi Noboru tanpa sengaja perseteruan itu dilihat oleh Genji jelas disini Housen tidak tahu menau kalau Genji menjadi pemimpin Suzuran untuk saat ini dan yang dilakukan Genji adalah ya sangat bijak sekali ya dengan ini perjanjian perdamaian antara Suzuran dan Housen pun rusak kini Housen resmi kembali berkonfrontasi dengan Suzuran kemudian diperlihatkan flashback dimana Housen dan Suzuran bertempur dua tahun lalu pada saat itu Bitomakio yang jadi Raja Housen berhadapan dengan Noboru namun Noboru curang karena main pisau hingga Bitomakio modar Serizawa Army yang menyaksikan hal itu terlibat perjanjian dengan Housen untuk tidak saling menyerang sedangkan Noboru dipenjara akhirnya jelas disini Genji rada kepikiran karena dia terlalu sumbu pendek untuk jadi seorang pemimpin di sisi lain Noboru datang ke kantor bosnya Ken Katagiri namun ia baru tahu kalau Ken Katagiri sudah dibunuh oleh bosnya karena melanggar peraturan padahal sebenarnya kan si Ken itu masih hidup ya berlanjut pada Housen yang mengadakan rapat besar dimana mereka akan menyatakan perang dengan Suzuran untuk saat ini Housen dipimpin oleh pria bernama Narumi Taiga mereka punya semacam second lead kayak semacam Ozawa Hitoshi gitu cuy ada Matoba Ryo Rikiya Hayato dan tentu saja anak baru si Hito Tatsuya adeknya Bitomakio disini juga ada Washiogota yang tadinya ditendang sama Serizawa di film pertama cuy Washiogota ini sekarang ditransfer ke Housen keesokannya Genji menemui si Serizawa yang sedang gabut disini Genji tidak mau Serizawa Army terlibat karena pada dasarnya yang merusak perjanjian tersebut itu si Genji bukan Serizawa maka dari itu GPS lah yang akan menghadapi Housen disisi lain pihak Housen kedatangan Tatsuya Bitou yang memang sebelumnya dia dipanggil sama Narumi Taiga untuk diajak bales dendam ke Suzuran namun Tatsuya menolak karena Suzuran itu emang kuat banget bukan hanya sekedar Suzuran pernah curang tapi dia diklaim lemah gitu bagi Tatsuya kesalahan Suzuran pada masa itu ya hanya ide bodoh dari Noboru aja jadi Noboru yang cemen atau goblok gitu sedangkan Suzurannya sendiri tidak pernah berubah sekolah itu akan tetap jadi yang terkuat berlanjut pada Noboru yang ternyata mendatangi Ken Katagiri di sebuah pelabuhan ya ternyata Ken menetap disana dekat dengan lokasi ia dibunuh oleh bosnya kini ia hidup menjadi seorang nelayan tanpa bayang-bayang Yakuza keesokannya si Makise yang sedang kampanye fraksi GPS malah diledek oleh salah satu murid dan yang terjadi adalah tak lama dari itu ia ditelepon oleh Kyoko wanita yang ada di film pertama anjing nah dia ini ngajak ketemuan lagi sama si Makise di pinggir sungai di saat yang bersamaan ternyata Izaki juga kampanye buat ngajak fraksi lain biar gabung sama GPS contohnya si trio Ebisuka ini jelas disini GPS memang butuh orang yang banyak ya kalau emang mau perang sama Hosen malam harinya Genji diperkenalkan ibu barunya random banget yang bokapet di saat yang bersamaan Mikami Kiyodai mengundurkan diri dari Serizawa karena mereka akan bergabung dengan Genji Serizawa pun mewajarkan hal itu karena memang dia tahu kan Genji butuh pasukan banyak keesokannya Genji mengadakan rapat besar kepada pengikut baru GPS untuk berhadapan dengan Hosen namun Makise tidak hadir faktanya Makise sedang sibuk memanjakan otongnya cuy dengan membeli pengaman lalu ia datang ke pinggir sungai sesuai janjian sama Kyoko hanjir hanjir emang si dude mau perang cuy siateteh nah si Makise ini udah masang jebakan kayak mainan ular gitu biar Kyoko ketakutan kemudian Makise dapet pujian kan dari dia sejauh ini rencana si botak ini berjalan lancar cuy akan tetapi saat Makise mau bertempur tiba-tiba di saat yang bersamaan para pasukan Hosen yang dipimpin oleh beberapa second lead-nya menghajar Serizawa Army dan juga pasukan GPS namun tidak dengan pemimpin mereka ya malah second lead tiap fraksi yang kena cuy imbasnya padahal yang merusak perjanjian itu hanya Genji disini kita bahkan bisa melihat kemampuan dari Ryo yang ternyata bisa mengalahkan Sutsumo sang ahli judo dari Serizawa Army dengan mudah sedangkan Makise dan yang lainnya berhasil kalau kan Kurocho Hosen cuy Washiogota berusaha membunuh si Makise pakai pisau tuh disitu untungnya hal itu digagalkan nama Narumi Taiga disini Narumi Taiga tuh cukup respect ya dengan si botak cabul ini karena kan doi lelaki sejati parah ia pun kini penasaran dengan sosok pria yang katanya berhasil kalahkan sosok Serizawa keesokannya Genji sudah mulai emosi karena semua pasukannya kena kroyok cuy walaupun ada beberapa yang masih kuat gitu kayak Makise Chuta dan yang lainnya Izaki juga gitu kan tapi Izaki pun mengatakan kalau dia ini selama ngikutin Genji itu karena dia tuh percaya sama Genji bakal jadi pemimpin yang hebat Izaki juga mempunyai sebuah planning baru untuk kalahkan Hosen di sisi lain Shito Kaji melaporkan kejadian semalam juga karena dia kena kroyok juga cuy namun tak lama dari itu Izaki datang untuk menantang Serizawa dengan taruhan jika Izaki menang maka Serizawa harus membantu GPS untuk mengalahkan Hosen terjadilah pertarungan lelaki sejati disini ya pertarungan dimenangkan Serizawa jui ternyata disisi lain Noboru datang ke kantor bosnya Ken ia meminta untuk mendapat posisi di geng Yakuza namun sepulang dari sana anak buah dari bosnya Ken itu meminta untuk melakukan sesuatu kepada Ryu Sekai jika ingin mendapat posisi bagus disini karena Ryu Sekai ini emang jadi saingan berat bosnya Ken di sisi lain Genji didatengin bokapnya di klub bokapnya itu penasaran seberapa hebat gitu ya si Genji namun nyatanya ya biar kata udah tua berumur tapi bokapnya Genji jauh lebih berpengalaman dalam bertarung karena dia tuh alumni susuran juga cuy ia pun mendapat wejangan dari bokapnya kalau jadi pemimpin jangan seumbuh pendek saat keluar dari klub tiba-tiba ia bertemu dengan Narumi Taiga namun Genji belum kenal pada saat itu dengan Narumi Taiga jadi dia slow-slow aja sedangkan Narumi kayaknya udah tau ya kalau itu Genji karena dari awal dia emang udah penasaran banget dan mencari tau siapa orang yang mengalahkan Serizawa namun tak lama bersalang ayahnya Genji masuk rumah sakit akibat diserang oleh seseorang Genji pun merasa bersalah karena selama ini dia tidak peduli dengan ayahnya di sisi lain Noboru tetap ditugaskan untuk membunuh Ryuseikai ya orang yang menyerang bokapnya Genji itu adalah Noboru berita bos Ryuseikai ini didengar oleh Shiken ternyata ia pun langsung bergegas untuk pergi ke kota keesokannya Genji kembali berhadapan dengan Rindaman untuk bisa dapat menyatukan Suzuran tapi hasilnya tetap sama Genji kalah tenaga jauh dari Rindaman malam harinya Washiogota yang habis diusir Narumi datang ke Suzuran faktanya dia itu membakar sekolah Suzuran secara diam-diam dan secara tidak langsung ini menjadi gejolak besar bagi Suzuran dan Hosen yang sedang berkonflik Genji yang baru pulih makin puyeng gara-gara masalah ini jadi semakin besar sekolah cu dibakar ini jelas disini Genji semakin marah besar namun ia juga menutupi itu dari semua orang termasuk Serizawa Tokyo pun kesal pada Genji disini pagi pagi suasana dibakar anjing Suzuran goblok pisang ini orang tak lama dari itu Genji datang untuk menyatakan perang besar Hosen tidak perlu keluar untuk berperang karena Genji berjanji akan menghancurkan Hosen di kandangnya sendiri setelah dari Hosen fraksi GPS kembali mengajak trio Ebisuka untuk berperang bersama namun mereka menolak karena menurut mereka ini konflik GPS dan yang nyari gara-gara itu Genji kenapa mereka harus membantu tak lama berselang si Genji ngomong di pusat informasi Suzuran disini ia mengatakan yang sejujurnya kalau dia datang ke Suzuran itu emang ingin mendapat attention dari ayahnya hingga akhirnya ia ingin menjadi pemimpin Yakuza seperti ayahnya ia pun kini meminta semua fraksi Suzuran untuk membantunya melawan Hosen keesokannya Noboru datang untuk membunuh Takiya Hideo yang sedang koma untungnya hal itu berhasil digagalkan Ken yang datang tepat waktu Ken dan Noboru yang ketahuan kini harus ditangkap oleh anak buah Ryusekai akan tetapi hal itu dibatalkan oleh Takiya Hideo yang kini sudah siuman di sisi lain pasukan Suzuran yang dipimpin Genji hanya sedikit yang ikut serta cuy ternyata bahkan gak sampai setengah dari Hosen terlebih lagi para anak-anak kelas 1 yang dipimpin oleh trio Ebisuka menolak untuk ikut campur urusannya Genji karena kurang pasukan Genji tidak mau ambil resiko kan ia pun membubarkan GPS kemudian berangkat sendiri ke Hosen Izaki yang menyadari hal tersebut mengerahkan seisi GPS untuk menyusul sedangkan Serizawa memutuskan untuk membantu dengan arminya di sisi lain Genji beneran ngesolo Hosen cuy di kandangnya tak lama dari itu Serizawa Army dan GPS datang membantu terjadilah perang sembuh pendek disini karena susuran cukup mendominasi dari tenaga mereka pun nge-push sampai masuk ke dalam gedung disini si Genji diberikan jalan oleh anak GPS maupun Serizawa Army untuk masuk sampai puncak sedangkan Arumi Taiga sedang berduel dengan jagoan dari segala jagoan kita si abang ejakulasi dini siapa lagi kalau bukan Makise setelah mengalahkan Makise si Narumi ini cabut ke atas sesuai planning sedangkan para aliansi GPS membuka jalan sampai akhirnya Genji berhadapan dengan Narumi di rooftop sedangkan Serizawa sendiri berhadapan dengan Ryo yang merupakan orang yang sudah menghajar Tsutsumoto singkat cerita semua anak susuran menang atas pertarungan mereka masing-masing hingga akhirnya Washio Gotta mencoba membunuh Genji namun digagalkan Tatsuya ia pun melanjutkan pertarungan namun kali ini Serizawa dan Tatsuya menjadi saksi kemenangan pertarungan diakhiri dengan kemenangan susuran aliansi GPS dan Serizawa membuktikan kepada Housen bahwa mereka saja sudah cukup bayangin bayangin cuman bocahnya Genji sama Serizawa yang nge-hantem Housen satu sekolahan di kandangnya pula cuy Washio pun tetap diterima di susuran singkat cerita mereka semua akhirnya lulus tuh geng-gengnya Genji dan juga Serizawa menjelang 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 kelulusan Genji akan bertarung sekali lagi dengan Rindaman pertarungan pun dimulai padahal Rindamannya cuma nunduk doang cuy bocah yang nonton senangnya minta ampun akan tetapi ya hasilnya tetap sama Rindaman adalah sosok manusia terkuat sepanjang sejarah Cross film dibuka dengan diperlihatkan flashback Kaburagi Kazeo yang diantar oleh ibunya ke Pantiasuhan disana ibunya berjanji akan kembali menjemputnya namun memang penyebab kenapa ibunya itu ngasih Kazeo itu ke Pantiasuhan ibunya itu udah gak kuat bayarin Kazeo untuk nanggung sekolah dan lain dan sebagainya itu dia udah gak kuat lah bisa dibilang balik lagi ke timeline utama dimana kita diperlihatkan Kazeo yang kini sudah beranjak dewasa akan tetapi Kazeo mendapat masalah di sekolahnya karena terlibat pertarungan hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah terus dia pindah ke sekolah sumbu pendek yang bernama Suzuran disini Kazeo sempat bertanya perihalokasi Suzuran karena ini pertama kalinya ia masuk sekolah kan namun murid sumbu pendek disana tidak bisa diajak kompromi atau bersilaturahmi tak lama kemudian Kazeo hampir kena tabrak mobil mewah yang di dalamnya terdapat seorang murid bernama di Suzuran Kazeo melihat bahwa pagernya ternyata sedang ditutup karena di dalam sekolah sedang ada pertarungan besar antara Goura yang jadi penghuni rooftop dan juga Takagi namun pertarungan itu tidak berlangsung lama karena Goura mengalahkan Takagi hanya dalam hitungan detik saja balik lagi ke Kazeo yang meminta Riohei untuk meminta maaf karena mobilnya hampir menabrak orang di jalan akan tetapi dengan sifat sumbu pendek dan bebal ke tulangnya si Riohei ini nyelonong masuk begitu saja ke dalam Suzuran Kazeo pun menyusul namun sesampainya di tengah Suzuran Kazeo dijambak rambutnya oleh salah satu anak buahnya si Goura Kazeo yang sedang ada masalah karena baru dikeluarin sekolah dia pun mulai emosi dan sifat sumbu pendeknya memuncak ya pria itu dihabek sama Kazeo hingga giginya rontok Goura yang penasaran dengan Kazeo pun bertanya namun Kazeo hanya menjawab kalau dia itu murid pindahan kelas tiga di sisi lain kita diperlihatkan Ken Katagiri yang datang ke klub pelangganannya Genji dulu tanpa sengaja ia bertemu dengan raja cabul kita yaitu Makise ken pun diajak ke tempat kerjanya si Makise ceritanya ya ditawari kerjaan gitu menjadi teknisi di showroom mobil namun Ken menolak karena dia gak ada basic apa-apa soal mobil tak lama dari itu kakaknya Makise yang merupakan janda anak satu datang seketika Ken berubah pikiran dan menyetujui penawaran dari Makise kakak Makise ini bernama Ayah ini anaknya bernama Sota BTW itu berarti bukan Binzo anjir namanya Sota bukan Miyo Chiko di sisi lain Kazeo diajak oleh tiga teman barunya ada Ogisu Momo dan juga Gogoro mereka merupakan fraksi paling kecil karena anggotanya cuman mereka bertiga doang faktanya orang yang dipukul Kazeo merupakan anggota fraksi Goura dengan peringkat kekuatan lima jadi dia merupakan urutan lima di orang terkuat di fraksinya Goura kemudian kita dijelasin tuh soal fraksi disuzuran pada masa itu ada Goura sang penghuni rooftop nah fraksinya Goura ini sekarang bersatu dengan fraksinya Takagi yang tadi dipukul sekali langsung modar di sisi lain ada Yamashita Gohei yang merupakan anak pindahan seperti si Kazeo dia pemerannya itu Ice terus ada Seki tapi disini namanya Suji Taira kemudian ada rindaman yang berada di luar level puncak karena terlalu kuat gak bisa di kalahin sama sekali ya dia itu adalah Megumi Hayashida di timeline ini memang dia tuh masih ada sampe eranya Boya dia masih ada bahkan seinget gue sampe timelinenya Boya itu dia tuh bener-bener masih unbeatable bener-bener tak terkalahkan sama sekali pernah sih sekali itu cuman seri sama Boya itu pun seri bukan kalah nah sosok rindaman ini dijuluki sebagai lone gak berfraksi plus dia itu mau dimana aja terserah dia mau di rooftop dia mau di kolom renang bebas karena siapa juga yang mau ngalangin raksasa kayak begini nyari mati aja gitu kan misalkan kemudian ada Ryohei sendiri yang menjadi seorang pemenang freshman sedangkan Ryohei Bisuka sendiri udah jadi senior disini dan dimensin juga sama Suji Tarya bagi kalian yang komplain ini kok ngaco yang gak ada trio Ebi suka sebenarnya mungkin kalian kurang teliti aja karena karakternya tetap dimensin kok tapi memang gak dimunculkan pada filmnya aja mungkin keterbatasan budget bisa jadi sore harinya sepulang dari Suzuran Kazio bertemu dengan adik pantinya yang bernama Mia rupanya Mia kepergok mencuri sebuah kaset gitu kayak kaset musik gitu lah ya pada zamannya Kazio selaku kakakanya pun punya tanggung jawab untuk tidak melibatkan Mia dan mengantarnya pulang sampai di panti si Kazio ini sempat ditanya kabarnya oleh Nakajima yang ngurus panti juga disitu jelas orang panti itu pada khawatir ya karena Kazio itu dipindahkannya ke Suzuran yang isinya tuh manusia bebal ke tulang sumbu pendek namun Kazio tetap memberitahu bahwa ia baik-baik saja keesokannya si Ken dengan menjadi seorang sales gitu nah karena keahlian si Ken itu adalah membujuk seseorang dia akhirnya bisa membujuk salah satu customer hingga akhirnya deal karena kehebatannya itu Ken pun makin mendapat perhatian lebih dari ayah namun saat mereka makan tiba-tiba ada sekelompok Yakuza yang diutus untuk meminta pihak showroom menjual bangunan ini karena bakal dibeli sama bos mereka yang bernama Naraoka dan dijadikan tempat hiburan malam malam harinya si Kazeo diajak ke klub sama Ogisu namun baru aja nyeruput bir tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Shibata Hiroki dia itu adalah pemimpin SMA Kurosaki Shibata ini emang terkenal dengan suka nyari masalah sebenarnya nyolot pokoknya orangnya kali ini dia terlibat pertarungan dengan temannya Ogisu yaitu Kogoro Kazeo yang melihat Kogoro terluka parah pun teringat dengan kematian ayahnya dulu yang merupakan seorang petarung karena memang lukanya pun sama ya di bagian kepala terjadilah pertarungan sumbu pendek disini karena si Kazeo udah mulai emosi disini disini si Kazeo hampir bertarung dengan Shibata namun terhalang dengan polisi yang datang nah setelah berada di belakang klub ini nih orang berdua malah so hip cuy karena Shibata ini mengetahui tatapan dari si Kazeo emang bukan orang sembarangan dan memang bukan orang berandalan juga jadi ini orang baik-baik Shibata juga mengatakan kalau Kazeo cukup kuat nih gaskan aja jadi bos suzuran siapa tahu bisa setelah jadi bos suzuran Shibata akan menerima tantangan Kazeo kalau emang pengen perang keesokannya Ken menemui bos Yakuza yang selalu ngancem showroom Makise dia itu bernama Naraoka ia meminta Nara untuk stop melakukan kekerasan atau apapun gak mau ngejual tuh showroom bisa dibilang showroom itu banyak kenangannya cuy namun si bos tetap bebal ke tulang akan keputusannya saat Ken mau pulang ia bertemu dengan Ryohei faktanya Ken sudah kenal lama dengan Ryohei si Nara pun bilang kalau Ryohei ini sekarang jadi anak angkatnya yang bakal nerusin bisnis Yakuza di sisi lain Shibata mengadakan sebuah tes seleksi di SMA Kurosaki tak lama dari itu Kurosaki didatangi Fujiwara di saat yang bersamaan Kazeo menemui ibunya yang berziarah ke makam ayahnya faktanya ibunya itu udah gak tinggal bareng Kazeo semenjak Kazeo kecil seperti yang di awal film tadi karena faktor ekonomi tanpa sengaja Ogisu melihat Kazeo dan cukup apa ya bisa dibilang cukup respek lah ya Ogisu pun mengajak Kazeo ke pemandian air panas bersama Kogoro dan juga Momo anjing bugil gitu anjir ternyata permandian air panas jepang nah si Ogisu ini ngasih tau tuh kalau mereka bertiga tuh punya masalah atau kesulitannya masing-masing jadi wajar kalau Ogisu mengajak Kazeo berteman siapa tahu relate gitu kan cerita-cerita tak lama dari itu Kogoro dan Momo dihajar anggota Yakuza hal itu didengar oleh Ken Katagiri yang kebetulan sedang berada di tempat yang sama dengan Makise akan tetapi Makise sudah toba ternyata Cui berkelahi alhasil mereka ambil langkah seribu Cui lari gitu anjing bugil-bugil anjing goblok keesokannya Ken datang ke Suzuran untuk menemui Ryohei namun saat bertemu Ryohei tidak menganggap Ken Katagiri untungnya disitu ada Kazeo yang berusaha menenangkan Ken yang sedang sakit hati bisa dibilang Ken ini menceritakan bahwa dulu Ryohei itu diasuh oleh Ken Katagiri ini karena ayah kandung Ryohei itu adalah saudara kandungnya Ken Katagiri namun setelah kematian ayahnya Ryohei ini menjadi pemurung kemudian dibuang oleh keluarga maksud Ken datang itu hanya untuk memastikan kalau si Ryohei ini hidup dengan bebas tanpa belenggu apapun di sisi lain kita diperlihatkan grup yang dipimpin ayah angkatnya si Ryohei atau grup Nara ini atau grup Otsu disebutnya dua sih sebenarnya bisa grup Nara bisa grup Otsu nah si Nara ini menugaskan salah satu anggota baru yang bernama Fujiwara for your information Fujiwara ini merupakan mantan anak sekolah Kurosaki ini semua dikarenakan Fujiwara selalu mengatasnamakan Yakuza untuk kepentingan pribadi contoh waktu dia datangin Kurosaki sosokan gitu kan di depan Shibata ia kini bisa melakukan hal bebas keributan gitu asalkan dia bisa menghancurkan showroomnya Makise ia pun kini menyerbu kroco dari Kurosaki dan juga Suzuran jelas jelas hal ini bakal jadi konflik yang sangat besar cuy setelah semua konflik itu ken disini jadi sasaran empuk cuy karena mereka berusaha untuk menghancurkan showroom Makise untungnya sang jagoan cerot kita dateng cuy tepat setelah dari showroom Makise si Fujiwara ini meneror Gora lagi-lagi dia salah sasaran karena Gora merupakan salah satu jakam Suzuran penghuni rooftop jadi gak usah ditanya lagi kekuatannya ya kekacauan itu akhirnya tersebar sampai ke telinganya Kazeo namun saat itu Kazeo ditantang oleh Gohei jelas Kazeo menolak karena dia itu gak berniat untuk jadi jakam Suzuran namun Gohei yang bebal ke tulang pun tetap maju dan ya hanya sekali tendangan hilang orangnya boy di sisi lain Gora mulai naik darah karena ini bukan urusan Suzuran tapi kenapa Suzuran yang kena getahnya gitu kan jelas ini sudah memancing perang karena seperti hukum Suzuran aja gitu jika disenggol itu sama saja join perang namun Gora masih ragu-ragu karena murid Suzuran pada bebal ke tulang dan susah untuk diajak bersatu di sisi lain salah satu murid Suzuran diantar oleh Shibata dengan keadaan udah babak belur Shibata pun menjelaskan bahwa ini perbuatan Fujiwara ia juga bilang kalau ini masalah dari SMA Kurosaki jadi Suzuran itu gak perlu ikut campur urusan Kurosaki lagi malam harinya Fujiwara ditugaskan untuk membakar showroom mobilnya Makise saat keluar kantor Fujiwara mengajak si Ryohei untuk datang ke rumahnya yang berada di tempat pembuangan barang bekas dari sini si Ryohei ini jadi tersentuh lah hatinya keesokan harinya Goura dengan modal mamprang menghajar semua pasukannya Fujiwara hingga tidak ada yang tersisa namun tanpa ia sadari ia terkena tusukan pisau oleh salah satu pasukan Fujiwara karena Goura ini bisa dibilang durability-nya tekuat parah ia pun langsung datang ke pemimpinnya yaitu Ryohei Ryohei ini kan anak bosnya si Fujiwara disini Ryohei menghajar Goura karena keadaan Goura sudah kehilangan banyak darah akibat ditusuk tadi namun anak susuran tetap menganggap Ryohei itu telah menang lawan si Goura walaupun sebenarnya yang anggap menang itu cuman anak-anak kelas satu karena kalau semuanya harusnya ada si trio Ebi suka si Ryohei ini langsung pede ke tulang buat nantang Kazeo namun seperti biasa Kazeo itu akan selalu menolak karena dia itu emang gak mau nyari ribut aja gitu dia kan masuk susuran karena dipindahin cuy Shibata datang ke tempatnya Fujiwara untuk berduel menyelesaikan masalah nah ini dari laki-laki sejati boy kalau ada masalah teh langsung ngomong gitu sama orang yang langsung gas ketemu to the point gak kuar-kuar di sosmed boy pertarungan dimenangkan oleh Fujiwara karena Shibata tangannya patah cuy di sisi lain Shiryohe akhirnya menduduki puncak susuran atau wilayah rooftop disitu ia melihat sejarah nama yang sudah jadi penghuni rooftop sedangkan Kazeo sendiri mengantar si Ogisu ke rumah sakit nah tanpa sengaja ia bertemu dengan Gora dan Shibata yang juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama kini si Kazeo sadar bahwa jika tidak memangsa maka ia yang akan dimangsa begitulah konsep susuran karena sudah banyak orang di sekitar Kazeo yang terluka gitu ya Kazeo pun naik ke rooftop dan tanpa sengaja bertemu dengan sosok lordnya susuran jagoan dari segala jagoan lah pokoknya mah dia adalah Megumi Hayashida atau Rindaman disitu Rindaman memberikan wejangan kepada Kazeo kalau konsep puncak susuran tuh gak ada karena itu bersifat looping gak akan ada habisnya apalagi sistem atau budaya itu sudah mengakar seperti dinasti jadi suatu saat nanti bakal ada orang yang jauh lebih ngeselin lagi dari Ryohei buat ngincer puncak susuran dan itu terus berulang orang itu bakal terus ada dan tidak akan ada habisnya Kazeo pun akhirnya datang ke base-nya si Ryohei tanpa backingan sama sekali legit sendiri bro ia akan menyatakan perang besar dengan Ryohei besok malam harinya Ken memergoki Ryohei yang hendak membakar showroom Makise jelas disini Ken emosi jiwa karena Ryohei sangat tidak tahu diri namun sifat bebal ketulangnya sudah mengakar sehingga Fujiwara tetap membakar showroom itu di sisi lain Kazeo datang ke panti untuk menjenguk adik-adiknya sepulang dari sana ia ditemui oleh Ken yang memintanya untuk mengalahkan Ryohei agar dia dapat pelajaran yang semestinya keesokannya si Kazeo ini bertemu dengan Gora Ogisu Takagi dan beberapa fraksi susuran lain yang ingin membalaskan denda mereka si Ryohei yang berdebah mereka bersatu dengan tujuan yang sama tentunya untuk mengambil alih kembali susuran terjadilah pertarungan sumbu pendek disini Gora di sini berhasil memojokan Fujiwara jelas Fujiwara yang pengecut begitu bukan tandingan si Gora yang sebelumnya jadi penghuni rooftop tentunya namun Fujiwara disini curang karena menyerang lukanya si Gora saat terpojok Fujiwara harus berhadapan dengan si Bata yang kini datang ke susuran untuk menghajarnya gampang bisa masuk susuran namun pertarungan mereka mendadak berhenti karena si Fujiwara melihat bekas luka milik si Bata yang ternyata bekas luka itu didapat atas kebodohannya si Fujiwara kini Fujiwara sadar dan pergi dari sana sekarang masuk ke final battle antara Kazio versus Ryohei di rooftop susuran kemenangan akhirnya diperoleh oleh Kazio yang kini resmi berada di level rooftop susuran walaupun sebenarnya Kazio tidak tertarik banget dengan puncak susuran apapun itu ia pun membawa Ryohei ke Ken Katagiri untuk dimuhasabah biar sadar gitu lah ya tau diri gitu film ditutup dengan Makise dan Ken yang kembali mendirikan showroom sedangkan Kazio kini menantang Rindaman untuk mengukur seberapa kuat dirinya hasilnya pun tetap sama ya tentunya Rindaman tetap berada di luar level susuran karena ya sampai generasi boya pun masih unbeatable nih orang cuy